Hai Assalamualaikum Halo teman-teman selamat datang di channel pelangi saja di video kali ini saya akan memasak sundeng kelapa yang rasanya enak banget ya sebelum kita lanjut ke videonya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu kalau sudah terima kasih yang pertama kita siapkan kelapa yang sudah diparut terus bumbu-bumbunya ada bawang putih ada kemiri ada bawang merah ada cabai merah ada garam dan ada ketumbar semua ini kita haruskan dengan cara diulek sampai halus ya setelah itu kita masukkan gula merah yang sudah disisir kita ulek kembali kalau sudah sisihkan terlebih dahulu kemudian kita panaskan sedikit minyak lalu masukkan bunga yang sudah diulek tadi aduk-aduk kemudian kita masukkan daun jeruknya kemudian kita masukkan daun jeruknya aduk-aduk biar bumbunya merata kita masukkan sedikit asam ya saya lupa tadi teman-teman seharusnya dimasukkan bersama dengan bumbu ya tapi nggak papa aduk-aduk biar aduk-aduk biar merata ini memasaknya menggunakan api kecil biar tidak kosong sambil diaduk-aduk terus ya kemudian kita tambahkan garam dan penyedap rasa jangan lupa diicip rasa ya teman-teman kalau terasa kurang manis bisa ditambahkan gula putih masak terus sampai benar-benar matang nah kalau sudah penampakannya kuning keemasan seperti ini tandanya sudah matang dan untuk siap untuk disajikan terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe jumpa lagi di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati